Selamat pagi, selamat bertemu lagi pada materi hari ini Mata pelajaran dasar listrik dan elektronika Kali ini kita akan membahas tentang bahan komponen untuk instalasi listrik Dengan materinya hari ini adalah bahan isolator Yang kelamarin kita sudah membahas tentang bahan komponen yang sifatnya konduktor Nah hari ini kita membahas tentang bahan isolator Kita masuk saja dalam materi hari ini Dalam penjelasan untuk bahan isolator Dalam pelajaran tentang listrikan Kita mengenal tentang sifat bahan penghantar listrik Sifat bahan penghantar listrik atau bahan listrik digolongkan menjadi ada beberapa jenis Yang kemarin kita sudah membahas tentang konduktor Kemudian hari ini kita membahas tentang isolator Yang berikutnya kita akan membahas tentang semi konduktor Nah untuk pertimbangan kali ini kita akan membahas tentang bahan isolator Setiap bahan mempunyai karakteristik masing-masing dalam menghantarkan listrik Perbedaan tersebut didasari oleh struktur atom pada masing-masing bahan Di dalam sebuah bahan terdapat atom-atom yang menyusun bahan tersebut Setiap atom memiliki elektron valensi Atau elektron yang memiliki ikatan yang lemah dengan inti atomnya Banyaknya elektron valensi inilah yang menentukan sifat bahan listrik Jadi penjelasan untuk bahan konduktor, semi konduktor, dan isolator adalah Terdapat atom-atom yang menyusun bahan tersebut Dan setiap atom memiliki elektron valensi Jadi isolator memiliki bahan tersendiri Semi konduktor memiliki bahan tersendiri Kemudian konduktor memiliki bahan tersendiri Ini penjelasan untuk bahan-bahan konduktor, semi konduktor, dan isolator Selanjutnya kita masuk pada bahan isolator atau yang disebut dengan penikat Nah bahan isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan baik Sekali lagi bahan isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan baik Di dalam fisika bahan isolator adalah bahan yang tidak mampu menghantarkan kalor dengan baik Bahan isolator tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan baik Karena memiliki sedikit elektron valensi Bahan yang tergorong Tergorong Isolator biasanya digunakan sebagai isolator bagi bahan konduktor Bahan isolator memberi proteksi terhadap sengatan arus listrik Karena pada tubuh manusia sebenarnya merupakan konduktor yang cukup baik Jadi tubuh kita adalah penghantar listrik yang cukup baik Sekali lagi untuk tubuh manusia adalah penghantar listrik yang cukup baik Sebuah bahan akan disebut isolator jika memenuhi perseratan sebagai berikut Yang pertama adalah memiliki resistivitas atau resistan yang baik Atau tahanan atau hambatan yang baik Kemudian mempunyai bahan tahanan jenis yang besar Kemudian memiliki susunan atom yang kuat Sehingga memiliki sedikit elektron valensi Jadi jika isolator itu disebut baik Jika ketiga ini sudah memenuhi seratnya Mempunyai hambatan yang baik Kemudian mempunyai tahanan jenis yang besar Kemudian memiliki susunan atom yang kuat Sehingga memiliki sedikit elektron valensi Kita lanjut Untuk bahan isolator umumnya adalah bahan-bahan yang padat Yang berawalan huruf K Huruf K adalah kertas, kayu, karet, keramik, dan kaca Namun ada juga bahan-bahan yang termasuk isolator Seperti plastik, teflon, dan pasir silika Isolator bahan cair dapat ditumih seperti minyak trafo Atau bisa disebut dengan oil trafo Minyak trafo selain berfungsi untuk sebagai peningin Juga sebagai isolator Ini nanti kita akan pelajari tentang trafo Untuk masar elektronika Bagaimana bahan isolator seperti minyak trafo ini Ada pun bahan isolator seperti gas adalah udara Nitron dan belerang Nah, kita lanjut Nah, ini adalah lampiran-lampiran dari Bahan-bahan yang tidak menghantarkan arus listrik Yang pertama, ini adalah listrik tadi Keramik Ini adalah keramik Kenapa di Instalasi jaringan Untuk listrik Diambil bahan keramik Yang pertama adalah keramik Adalah bahan yang padat Kemudian Untuk kekuatan dia Baik tahan panas maupun tahan dingin Tidak akan ada kerusakan Atau Picah Letak Ini adalah bahan yang sering dipakai dalam Instalasi jaringan listrik Keramik Kemudian Bahan tersebut tidak menghantarkan arus listrik Nah, ini yang lampiran bahan isolator Gelas Plastik Keramik Lalu karet Kertas Gabus Kain Benang atau wall Atau juga Kayu Nah, bagian-bagian Contoh-contoh Untuk lampiran Dari gambar ini Sebagian besar Ada di Rumahmu Nah, ini juga yang disebut dengan Isolator Atau isolasi Ini isolasi Jadi, untuk listrik Salah satu Isolasi Untuk kabel Kemarin kita sudah membahas bahwa Untuk Bahan yang tidak menghantarkan listrik Adalah PVC Atau Kita sebut dengan pipa Pipa khusus untuk Listrik Nah, ini dia Contoh-contoh Untuk Isolator Piringan Bergerigi Di jaringan Listrik Nah, ini Yang sudah kalian lihat Pasti ada di bagian Depan rumahmu Ini adalah Bahan keramik Yang tidak menghantarkan Arus listrik Ini dia Ini untuk jaringan Yang bergerigi Ini kalian sudah Untuk wilayah-wilayah Tentina Kalau ada Tollware-tollware Dari Bukaka Mereka memakai Bahan ini Ini untuk Isolator yang bergerigi Nah, hari ini Materi Untuk bahan Isolator Sampai disini Dan untuk Untuk tugas Materi kali ini Kalian Bisa mengirim Dalam bentuk Gambar Atau dalam bentuk Teks Atau tulisan Jadi sekali lagi Untuk tugas Materi ini Kalian bisa mengirim Gambar Atau dalam bentuk Tulisan Contoh-contoh Bahan Isolator Yang ada Di Rumah Rumahmu Contoh-contoh Bahan Isolator Atau bahan Yang tidak menghantarkan Listrik Yang ada Di rumah Banyak Pasti Jadi Sekali lagi Untuk tugas Dalam bentuk Gambar Bisa Dalam bentuk Tulisan Bisa Contoh Untuk Bahan Listrik Bahan Isolator Yang tidak Menghantarkan Arus Listrik Pasti banyak Di rumahmu Kirim dalam bentuk Gambar Atau dalam bentuk Tulisan Hari ini Sampai disini Pertama kita Kita akan Minggu depan Kita akan belajar Tentang Bahan Semi Konduktor Akhir kata Salam Sehat SMK Bisa SMK Ikhlasia Merusuk Ambil Selamat Sehat Sampai Anerved Selamat Si Ambil Sehat Lavanya